Wut, oke Ini karena kita sudah menggabungkan 2 sumber koneksi internet Jadi test speednya tinggi sekali ya dulur ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di channel youtube Nanang MRK Sebelum video ini dilanjutkan, kalian bisa subscribe dan menjadi MRK Membership Atau follow Instagram saya dan bergabung dengan komunitas Telegram Untuk sharing lebih lanjut Saya juga selalu live seminggu sekali Kalau ada bolo semua yang kesulitan, langsung bisa tanya jawab disitu Tegi gratis lor, rasa khawatir Lanjut yoo Salam seduluran dari Jepara untuk yang sedang menonton video ini Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa Amin Hari ini kita akan belajar tentang load balance Atau menggabungkan 2 koneksi internet yang berbeda ya dulur ya Yang akan kita gunakan untuk load balance kali ini adalah mikrotik Nah fungsi dari load balance sendiri itu apa? Yang pertama adalah untuk menambah kecepatan internet Dari kita punya 2 kecepatan internet yang 120 mbps, yang 120 mbps Kita akan menggabungkannya berarti kurang lebih akan menjadi 40 mbps Yang kedua adalah untuk membackup jaringan Misalkan salah satu ISP kita sumber internet yang pertama mati Nanti akan backup oleh sumber internet yang kedua Pada basicnya adalah itu Kalau saya sih lebih sering untuk menambah kecepatan internet Supaya gila-gilaan untuk push-push-push rank Mobile Legends Nah dulur semuanya juga bisa tonton tutorial tentang mikrotik Di playlist di channel Youtube Nanang MRK Playlistnya namanya Mikrotik Oke langsung saja kita simak videonya bagaimana load balance menggunakan mikrotik Yuk gaskan Oke dulur sebelum kita melakukan load balance Kita akan lihat topologi yang akan saya gunakan pada video kali ini Tapi teman-teman yang sudah tau topologinya Langsung bisa skip ke menit ini Untuk lihat setting basic mikrotiknya seperti apa Atau pergi ke sini untuk langsung load balance-nya seperti apa Nah kita akan lihat topologinya dulu Sebelumnya dulur semua bisa download topologinya di bawah Langsung di download saja Nggak tak generate ke short link-short link ya lor Kalau sudah di download Ada beberapa ilustrasi di folder load balance by Nanang MRK ini Yang pertama adalah topologi load balance yang saya gunakan Di sini ada dua ISP ya Ada dua sumber internet lor Yang pertama saya menggunakan nembak wifi dari tetangga Saya pakai WR840 Saya akan menancapkan melalui kabar ethernet ke ethernet nomor 1 Dari mikrotik yang akan kita gunakan Yaitu RB941 Kemudian ISP2 nya atau sumber internet yang 2 nya Saya pakai orbit star 2 Kemudian saya kasih port ethernet ke mikrotik RB941 Di port ethernet nomor 2 ya lor Jadi 1 untuk ISP1 dan 2 untuk ISP2 ya lor Terus kemudian untuk outputnya atau untuk output internetnya Saya akan menggunakan port ethernet 3 dan port ethernet 4 Di port ethernet 3 nanti akan saya pasangi toto link N300RT dan di port ethernet 4 langsung saya tancapkan ke PC saya Untuk internet dan juga untuk meremot mikrotiknya Jadi ada settingan konfigurasi ISP nya dan ada LAN nya ya Atau untuk menyebar wifi nya di port ethernet 3 dan 4 Oke berikutnya ada topologi setting nya Jadi topologi setting nya seperti ini ISP1 dari nembak wifi pakai WR840 ini Saya tancapkan ke ISP1 dan dari orbit star ke ISP2 Port ethernet 3 nya saya kosongkan ya N300RT nya saya akan setting nanti access point nya Dan port ethernet 4 nya akan saya langsung tancapkan ke mikrotik ini Untuk menkonfigurasi mikrotik nya sendiri di PC ini ya lor ya Oke kita sudah ada di SUV sudut wifi nya nanangnya mereka Kita akan colok-colokkan kabelnya ke mikrotik RB941 nya Dan kebetulan sudah tak setting lor Ini adalah nembak wifi tertangga ya Ini dari ISP1 dari nembak wifi tertangga ini saya ngolor kabel sepanjang 50 meteran kayaknya Ini nembak wifi tertangganya sudah ada di konten-konten video saya sebelumnya ya Ini dari ISP1 saya akan tancapkan ke ethernet nomor 1 Oke Dan ini yang kedua ini dari orbit star 2 ya dulur ya Dari orbit star 2 port ethernet nya akan saya tancapkan ke port ethernet nomor 2 Oke dan berikutnya ini ada kabel LAN lagi Yang mengalir ke bawah Ini nancap ke PC saya Saya akan gunakan untuk meremote Ini saya akan tancapkan ke port ethernet nomor 4 Yuk langsung kita setting Oke setelah tahu topologi nya sekarang kita akan masuk ke winbox nya Untuk melakukan basic konfigurasi pada mikrotik nya dulur Kita buka saja winbox Seperti ini Nah winbox nya sudah kembalikan ke setelan pabrik nya ya lor Saya akan connect ke MAC address nya Saya connect dan seperti biasa konfigurasi setelan pabrik nya akan ada Script langsung bawaan dari mikrotik Nah ini saya hapus dulu remove configuration Kalau mikrotik teman-teman sudah kosong ya sudah Ini kita tunggu routen nya reboot Oke ini mikrotik nya sudah kosong IP address nya sudah kosong 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 Kita sambung ke MAC address nya lagi Connect Nah step yang pertama kita akan menamai port ethernet nya Sesuai dengan fungsi yang sudah akan kita plotkan tadi ya lor di animasinya Ini sudah ada Ini fungsi ethernet Jadi port ethernet nomor 1 Saya akan digunakan untuk ISP1 sumber internet yang pertama Port ethernet 2 untuk ISP2 sumber internet yang kedua Port ethernet 3 dan 4 Karena ini untuk output semua Jadi nanti saya akan gabungkan saja Saya akan menggunakan bridge Saya akan gabungkan dalam satu group dengan bridge LAN Jadi nanti saya tidak usah mengkonfigurasi port ethernet 3 sendiri Port ethernet 4 sendiri Saya langsung akan membuat bridge LAN ini lor ya Langsung saja kita kembali ke winbox nya Dan kita akan menamai port ethernet nya sesuai dengan tugas nya Caranya bagaimana pergi ke interface Kemudian ether 1 ini kita namai ISP1 Kita apply Kita ok ether 2 Untuk sumber internet yang kedua Kita namai ISP2 Apply dan ok Ethernet 3 ini karena untuk output Kita namai saja output gitu ya lor Namanya sebenarnya terserah ya lor Apply dan ok Ether 4 Output lagi Output Kita apply dan ok Oke Sekarang kita akan menggabungkan port ethernet 3 dan 4 Menjadi satu group Caranya bagaimana kita close Dan kita bridge Di bridge ya Di paling kiri ada yang namanya bridge Kita tambahkan nama group nya dulu Bridge LAN misalnya Saya akan namai dengan nama bridge LAN Kita apply dan ok lor Sekarang sudah ada group nya Kita tinggal memasukkan anggota group nya Berarti anggotanya port ethernet 3 dan 4 lor Kita akan menambahkannya caranya Di bridge Sampingnya bridge ada ports Nah kita tambahkan dulu lor Nah ini grup nya bridge LAN Interface nya berarti ether 3 output Apply dan ok Kita tambahkan lagi Untuk yang ether 4 Bridge LAN Apply dan ok Sekarang kita sudah memberi nama masing-masing ethernet Dan kita sudah mengelompokkan masing-masing internet Step berikutnya kita akan mengalirkan internet ke dalam mikrotik kita Berarti ada dua sumber internet Dari ethernet 1 ISP 1 Ethernet 2 ISP 2 Kita akan minta IP Dari ISP nya Dari sumber internetnya Karena syarat untuk terhubung ke internet adalah Punya IP Kalau IP enak Kita tinggal menghidupkan wifi Kemudian masuk ke SSID nya Masukkan password nya Nanti kita diberi IP Kalau di mikrotik caranya gimana Kita close saja Dulu Kita pergi ke IP Kemudian pergi ke DHCP client Kita tambahkan Nah Ini mikrotiknya tanya Saya disuruh minta IP Ke interface nomor berapa Berarti ether 1 ISP 1 Untuk sumber internet yang pertama Kita apply dan ok Tunggu sampai bound ya Kalau bound berarti dia sudah terbaca Karena kita menggunakan dua sumber internet Kita akan tambahkan untuk yang ISP yang kedua ya Berarti dari ether 2 ISP 2 kita apply dan ok Tunggu sampai bound Oke Ini sudah bound berarti Pod ethernet 1 dan 2 Sudah dialiri internet dari ISP ya Tulur Kita close dan kita akan mengatur DNS nya IP Kemudian DNS Nah di DNS ini kita akan masukkan Open DNS atau DNS Google Tulur semuanya bisa langsung niru aja Kalau ini 8.8.8.8.8 Kita tambah satu lagi 8.8.4.4 Disini dynamic server nya ada dua ya Dua gateway ini Karena kita gunakan dua ISP Allow remote request nya Dicentang apply dan ok Sekarang step berikutnya adalah Kita mengalirkan internet ke pod ethernet 3 dan 4 Atau bridge line ya Caranya gimana Syarat untuk memasuk internet adalah Punya IP Berarti kita pertama-tama kita kasih IP dulu Untuk pod ethernet 3 dan 4 Atau bridge line Kita pergi ke IP Kemudian address Kita tambahkan disini Kita mau IP Berapapun sebenarnya Terserah tulur semuanya Bisa nomor acak Random itu bisa Untuk sebagai contoh Saya mau 10.10.10.10.1 Slash 24 Jangan lupa Slash 24 Slash 24 ini sebenarnya Sudah tak jelaskan di video sebelumnya Ada rumus jaringannya ya Tapi pokoknya IP nya pengennya apa Jangan lupa ditambah Slash 24 Supaya tidak bingung Nah interface nya Ini untuk siapa Yang mau dikasih IP ini Untuk siapa Pod ethernet 3 dan 4 Berarti bridge line Bridge line kita apply Dan ok Sekarang bridge line Sudah dikasih IP Artinya sudah memiliki Koneksi internet ya lor ya Berikutnya Untuk agar supaya Pod ethernet 3 dan 4 Atau bridge line ini Bisa memberikan aliran internet Kita harus menyuruh dia Untuk bisa bagi-bagi IP Lah bagaimana caranya Kita akan menyetting bridge line Sebagai DHCP server Supaya dia bisa Membagi-bagi koneksi internet ya Ngasih-ngasih IP ya Caranya pergi ke IP Kemudian DHCP server lor Terus di DHCP setup Nah DHCP server interface nya Yang mau disuruh bagi-bagi IP Di pod ethernet berapa 3 dan 4 Berarti bridge line Kita next Kemudian next lagi Next lagi Nah ini IP pool nya Terserah kalau mau diganti Juga tidak apa-apa Ini tak lanjutkan saja DNS server nya ada 2 gateway ya Karena kita menggunakan 2 ESP Kita next saja Next lagi dan sudah Oke Sekarang kita tinggal Ngatur firewall nut nya lor Kita close IP Kemudian pergi ke firewall Dan nut Di tab nut kita tambahkan Oke di paling kiri Di general Chain nya pilih SRC nut Out interface nya ini Saya mau ngambil internet Dari ether berapa Oh dari ether 1 ESP Kemudian action nya Kita ganti ke Masq Ya kita apply Dan oke Karena kita menggunakan 2 sumber internet Jangan lupa tambahkan Untuk ethernet yang kedua Kita tambahkan At paling kiri SRC nut Masih ya Chain nya masih SRC nut Out interface nya Saya mau ngambil internet dari Ether berapa ISP 2 Ether 2 ya Action nya Jangan lupa pergi ke Masq Curate Apply Dan oke Ya Nah berikutnya kita akan Langsung load balance Mikrotik nya Karena sudah kita Konfigurasi dasar ya Mikrotik nya ini ya Sesuai keinginan kita Load balance nya Basis nya sudah saya Bikinkan ilustrasi Nanti kita akan membuat 8 rule ya Di mangle Yang pertama adalah Mark connection Ini untuk menandai Koneksi dari Bridge LAN Kemudian yang kedua Mark routing Ini untuk menandai Jalan Untuk bridge LAN Kemudian Mark connection Yang kedua ini Untuk menandai Masing-masing ISP Dan kita nanti akan Atur output nya Dan buat jalannya Langsung saja Daripada bingung Kita langsung praktekkan Gambar ilustrasi ini ya Dulur ya Kita akan lakukan Konfigurasi yang Biru ini Dulur Caranya bagaimana Kita pergi ke Winbox lagi Kita langsung ke IP Di firewall Di sampingnya Nat itu ada yang Namanya Mangle Nah Kita tambahkan Untuk Mangle yang pertama Lur Kita di paling kiri General Chain nya pilih Pre-routing Kemudian In interface nya Karena dari Bridge LAN Ya Bridge LAN Terus Connection mark nya Kita pilih No mark Di advance nya Nah Kita menggunakan Metode yang namanya PCC Peer Connection Classifier Di tab PCC Peer Connection Classifier nya Kita ubah SRC address nya Jadi boot Address and port Karena kita menggunakan 2 ISP Kita kasih keterangan 2 Slash 0 Ini apa Ini untuk ISP yang Keberapa Ini 0 Ini berarti Karena dia start Dari 0 Karena ini ISP Yang pertama ya Dia start dari 0 0 Action nya kita Kita pilih Mark Connection Mark Connection Kemudian kita namai ISP1 ISP1 Kita apply Dan oke Berikutnya kita akan Buat untuk yang ISP2 Kita akan tandai Untuk ISP yang kedua Kita tambah lagi Di paling kiri General Chain nya pilih Pre-routing In interface nya Dari bridge LAN Berarti Kemudian Connection mark nya Pilih No mark Advance nya Kita pilih Peer Connection Classifier Ya SRC address nya Kita ubah jadi Bot address and port Karena kita menggunakan 2 ISP2 Karena ini ISP2 Berarti 1 Karena start nya Dari 0 ya Action Kita pilih Mark Connection Kemudian kita namai Disini ISP2 Kita apply Dan kita Oke Berarti kita sudah Menyelesaikan Rule yang Warna biru Sekarang kita akan Mark Routing Menandai jalan Untuk bridge LAN Ke masing-masing ISP Ya lor ya Kita langsung Lakukan saja Kita akan membuat Rule nya Kita tambahkan Di tab Mangle Paling kiri General Chain nya Pilih Pre-routing In interface nya Dari bridge LAN Ya Port Ethernet 3 dan 4 Connection mark nya Pilih ISP1 Ya Kemudian Action nya Pilih Mark Routing Kemudian New routing mark nya Pilih Ke ISP1 Pass stroke nya Jangan lupa Dicentang Seperti tadi Kita apply Dan Oke Kemudian kita Tambahkan Untuk yang ISP2 Di paling kiri Chain nya Pilih Pre-routing In interface nya Ether Bridge LAN Kemudian Connection mark nya Pilih ISP2 Action nya Kita ganti Mark Routing Terus Kita namai Ke ISP2 Kita apply Dan Oke Sekarang kita sudah Menyelesaikan Yang warna hijau Ini Kita sudah Memberi tanda Untuk jalan Dari bridge LAN Ke ISP1 Dan ISP2 Kita langsung Mark connection Melakukan yang Orange ini Mark connection Masing-masing ISP Kita pergi ke Windbox lagi Di mangle Kita pilih Tambah Di tab Paling kiri General Masih Pre-routing In interface nya Kita ganti Ke ether 1 ISP Dan Connection mark nya Pilih No mark Kemudian Action nya Kita pilih Tadi Mark connection Kita pilih Mark connection Kemudian New connection mark nya Kita pilih ISP1 Untuk ISP1 Pas stroke nya Jangan lupa Dicentang Ini general nya Ether 1 ISP1 Berarti Action nya Juga ISP1 Kita apply Kita oke Kita tambahkan Lagi Untuk yang Kedua In interface nya Pilih Ether 2 ISP Kemudian Connection mark nya Pilih No mark Action nya Pilih Mark Connection Pilih Mark connection Dan New connection mark nya Pilih ISP2 Apply Dan oke Sekarang berarti Sudah ada 1,2,3,4,5,6 Rule yang sudah kita buat Kita sudah menyelesaikan Yang warna Orange Kita akan menyelesaikan Warna Abu-abu Dan mengatur Output nya Menggunakan Mark Routing Oke kita langsung Lakukan saja Dulur Kita tambahkan Mangle nya Paling kiri Karena untuk output Chain nya kita akan ubah Output Untuk In interface nya Kita tidak usah isi Ini interface nya Kita isi Routing Connection mark nya Kita pilih ISP1 Kemudian Action nya Kita pilih Mark Routing Kemudian New Routing Mark nya Kita pilih Ke ISP1 Bisa dilihat Karena ini Connection mark nya Dari ISP1 Action nya juga Ke ISP1 Apply Oke Kita lanjutkan Untuk yang ke ISP2 Paling kiri Chain nya akan kita ubah Jadi output Dulur Kemudian connection mark nya Kita akan ubah ISP2 Dan action nya akan Mark Routing New Routing Mark nya Kita Ke ISP2 Apply Dan oke Nah sekarang kita sudah Menyelesaikan Mangle Ini semuanya Dulur ya Kita tinggal Ngatur root nya Nanti Ini berarti sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 Mangle Rule yang sudah kita buat Disini Kita close Dan kita akan Atur root nya Pergi ke IP Kemudian root Ya Kita tambahkan root Disini Untuk masing-masing gateway Dari ISP ya Dari ISP1 Dan ISP2 Kita tambah Di gateway ini Kita tambahkan gateway Untuk ISP1 Caranya gimana Up IP Kemudian DHCP client Ether 1 ISP1 Ini ya Kita cek di status Nah ini ada gateway nya Kita copy saja Ya Kita copy Kemudian kita pastikan Disini Ctrl V Cek gateway nya Pilih ping dulur Distance nya Pilih 1 Routing mark nya Jangan lupa Kita pilih ke ISP1 Karena ini gateway Dari ISP1 Ya lor Ketika saya apply Dia akan reachable Ether 1 ISP1 Kita tinggal Oke saja Berikutnya Untuk yang ISP2 Kita akan kasih gateway nya Gateway Klik ISP2 Gateway nya 8.1 Kita ingat-ingat Kita copy Ini kita Kita close Kita close Nah kita tambahkan Di tab gateway ini Ctrl A Ctrl V Cek gateway nya Pilih yang pink Dulur Distance nya Pilih 1 Routing mark Kita ke ISP2 Karena ini gateway Dari ISP2 Ketika saya apply Reachable Ether 2 ISP2 Oke Sekarang kita tinggal Menambahkan Masing-masing gateway Dari ISP nya Gateway aja ya Gak usah pakai Routing mark Kita tambah Terus kemudian Kita tambah Gateway disini Tadi untuk gateway ISP1 192.168.0.1 Dulur Cek gateway nya Isi sama pink Distance nya 1 Routing mark nya Gak usah diisi Karena ini hanya Untuk gateway Seja apply Dan oke Reachable Untuk ISP2 Gateway nya 8.1 Kita tambahkan 192.168.8.1 Cek gateway nya Pilih pink Distance nya Pilih 1 Dan apply Oke Sekarang Kita sudah Melakukan Load balance Artinya Dua koneksi internet Kita sudah Bercampur ya Dulur ya Kita akan coba Cek Kita akan test speed dulu Mungkin Oke Ether 1 dan Ether 2 nya Sekarang sudah Tak nyalakan ya Kita akan test speed ya Dulur ya Coba kita pakai Chrome Dan kita Speed test Disini Nah ini terbacanya Disini Telkomsel Ini settingan otomatis Sejak kita Toba mulai Test speed nya Dulur ya Oke Ini karena Kita sudah Menggabungkan Dua sumber Koneksi internet Jadi test speed nya Tinggi sekali Dulur ya 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 lor Ini sudah dapat Test speed Unduhnya 79 Dan unggahnya 58 Ini kayaknya Belum stabil Si server nya Kita coba Matikan dulu Salah satu Koneksi ISP nya ya Kita coba Matikan Ether 1 nya Dari nembak Wifi nya ya Ini saya akan Mematikan Ether 1 nya Berarti saya akan Mematikan sumber Dari nembak Wifi nya Berarti yang hidup Ini adalah Orbit start 2 nya Dari Ether 2 Kita langsung Pergi ke Winbox Kita matikan Ether 1 nya Saya akan mencet Ini dan Menekan tombol X ini Untuk disable Ya Ini sudah mati Ether 1 nya Kita akan Coba Speed test Lagi Di speed test Disini Server nya terbaca Telekomunikasi Indonesia PT Telekomunikasi Indonesia Dulur ya Kita mulai Test speed nya Seja Tentunya Tidak akan Mencapai Speed Seperti tadi Tadi kan Speed nya Sampai 79 Sekarang Cuman 33 Karena ini Dari 1 ISP Saja 1 sumber Internet Saja Dan Unggahnya Tadi 56 Kita coba Orbit start 2 Unggahnya Speed nya Berapa Disini Ya Cuman 29 Saja 30 Oke Ini ES ESP Yang 2 Ini Dari Orbit Star Karena Kita Menggunakan 1 Sumber Internet Saja Speed test nya Cuman Dapat 35 Dan Unggahnya 29 Berikutnya Saya Akan Mencoba Mematikan Orbit Start Saya Akan Mencoba Matikan Ether 2 Dan Kita Hidupkan Ether 1 Speed nya Kita Coba Lihat Berapa Saya Akan Menekan Di Ether 1 ISP 1 Dan Saya Centang Untuk Enable Dan Saya Akan Menekan Ether 2 ISP 2 Dan Saya Klik X Untuk Disable Ini Artinya Hidup Dari ISP 1 Dari Sumber Internet Yang Pertama Berarti Dari Nembak Wi-Fi Langsung Saja Kita Coba Test Speed Reload Dulu Ya Disini Test Speed nya Terbaca Biznet Bener Kayak Nembak Wi-Fi Biznet Dan Megadata Ini Servernya Belum Stabil Kalau Untuk Test Speed Biznet Kita Coba Mulai Dapat Ping 18 Unduh 53 Ya Dulur Ini Untuk Test Speed Yang Kedua Dari ISP 1 Dari Nembak Wi-Fi Melalui WR 840 Biznet Yang Saya Tembak Kecepatan Internet 52 Untuk Unduh Dan Unggah 36 Artinya Tidak Mencapai Load Balance Tadi Ketika Load Balancenya Tak Hidup Test Speed Naik Menjadi 79 Dan Unggah Menjadi 56 Mungkin Tidak Sinkron Penambahannya Pasti Ada Penurunan Speed Tapi Tidak Terlalu Signifikan Kalau Saya Hidupkan Ether 2 Berarti Speed Akan Bertambah Jadi Begitu Cara Load Balancenya Terima kasih Sudah Menyimak Video Dari Awal Sampai Akhir Kalau Misalkan Ada Yang Kurang Jelas Monggo Ditanyakan Di Kolom Komentar Di Bawah Jangan Lupa Di Like Dan Jangan Lupa Di Subscribe Kian Dari Saya Kalau Ada Salah Salah Kata Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai